Hai, namaku Mila, dan ini adalah Morvel, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Apa kamu mau ikut trik or trik bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman, tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku trik or trik. Halo, sayang. Oh, oh ya, sayang sekali. Ayo kita pergi, Morvel. Ibu minta maaf, Phoebe, tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kona seperti itu? Dadah, dan terima kasih. Wow, lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morvel, itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Hah, Morvel lebih menakutkan. Ikutkan. Kostum? Bukan, itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morvel. Berubahlah jadi laba-laba raksasa dan ikuti permennya. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Bermang. Ikuti mereka, Morvel. Phoebe, apakah kamu baik-baik saja? Hah, lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku belum meminum ramuan tidurku, dan sekarang malam Halloween membuatku sangat jahat. Hah, dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut, monster permen. Hah, itu tidak akan menakuti kami, Morvel. Perubahlah menjadi tongkorak raksasa. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morvel. Oh, aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morvel, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga naga, itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang. Morvel, berubah menjadi sepotong. Hubungan, penungguan, 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 penungguan. Waktunya untuk tidur, Phoebe, sayang. Tidak, tidak. Siapa ya itu? Hei, Phoebe. Apa kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Apa kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Ini dia, dua robot kecil sesuai permintaan. Sempurna. Apa itu? Oh, bukan apa-apa. Terima kasih. Dadah. Apa kamu sudah membelinya? Sempurna. Sekarang ayo kita lihat apa berhasil. Lihat, itu para bandit. Lihat, itu para bandit. Ini pasti berhasil dengan baik. Morfo. Mila, mana bolamu? Jangan pikirkan bolanya. Kita akan main permainan lain. Sekarang ikut denganku. Oke. Morfo, kamu mencari bolanya juga ya? Tidak. Oh, apa kamu mau main permainan lain? Tidak. Oh, oke. Apa kamu mau pulang? Tidak. Apa kamu punya ide lain? Tidak. Morfo, ambil es krim itu. Mila tidak main. Mila. Sikapmu benar-benar aneh, Morfo. Bahkan kamu tidak mau berubah. Tidak. Kamu cuma bilang tidak, tidak, tidak. Ayah, Morfo jadi aneh banget. Mila, itu hal yang tidak baik untuk dikatakan. Hei, Morfo, ada apa? Tidak. Apa kamu mau es krim? Tidak. Tidak mau es krim? Pasti ada yang salah. Oh, tidak. Ayah minta maaf, Morfo. Hei, tunggu dulu. Benar, kan? Aku sudah bilang, Morfo ini bukan yang asli. Para bandit. Morfo, ambil kembali bolanya? Ya, Morfo. Kamu yang ambil bolanya. Hahaha. Oh, lihat dia. Dia akan melakukannya. Oh, hei, Morfo. Apa kamu mau main? Hahaha. Hei. Ayah, di sana. Oh, gawat. Itu ayahnya Mila. Tetap tenang ya, Jorn. Hei, Mila. Apa yang kamu lakukan? Ya, eh, tahulah. Anak perempuan. Psst, Morfo. Sebelah sini. Ya, oke kalau begitu. Lakukanlah. Dadah, Mila. Dah, ayah. Bagus sekali, Jorn. Sekarang waktunya sedikit usil. Morfo. Gambar dindingnya. Tidak. Tidak. Berikan padaku, berubahlah menjadi. Mobil polisi. Tidak. Pemadam kebakaran. Tidak. Kalau begitu, gajah. Tidak. Terima kasih, Jollyfant. Tambah es krim lagi. Es krim. Morfo. Terima kasih, Jollyfant. Berubahlah menjadi bulldozer. Agar kita bisa membersihkan semua es krim ini. Morfo tidak bisa. Morfo kekenyalan. Jollyfant membuat terlalu banyak es krim. Oh, ayah tidak tahu es krimnya harus diapakan. Ya, dan ini tidak sehat untuk Morfo. Kita harus keluar dan menemukan pendamping manusia untuk Jollyfant. Jollyfant membuat terlalu banyak es krim. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa kamu mau jadi pendamping manusia, Jollyfant? Oh, tidak. Itu tidak mungkin. Ini terlalu mudah. Es krim Geraldo bukanlah sembarang pabrik es krim. Aku adalah seorang seniman. Lihat, ada kebakaran di sana. Tapi pemadam kebakaran kurban sedang kehabisan air. Dan Morfo masih tidak bisa berubah. Karena dia makan es krim terlalu banyak. Jollyfant, gunakan es krimmu untuk memadamkan api. Mungkin pemadam kebakaran kurban bisa menjadi pendamping manusia Jollyfant. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kamu adalah pahlawan, sungguhan. Pahlawan? Hmm, akan butuh waktu lama untuk membersihkan itu semua. Aku minta maaf karena kami tidak bisa menemukan pendamping manusia untukmu. Tapi jangan khawatir. Kamu selalu punya tempat di toko hewan ajaib ini. Halo? 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 Saya mencari hewan peliharaan ajaib untuk menyenangkan anak-anak di rumah sakit anak. Morfo berubahlah menjadi helikopter. Dadah, Jollyfant. Morfo, ayo kita mengerjai ayah. Oh, ya. Berubahlah menjadi aku. Bagus. Sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Oke. Ayo kita mengerjai ayah. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Ah, tapi... Ah, berarti kamu adalah Morfel. Ya. Hai, Mila. Apa kamu dan Morfel mau main? Ehm, Ehm, Mila. Ehm, Morfel tidak di sini. Oh. Tapi, tapi Mila main. Bagus. Ayo main. Troy tidak sadar kalau itu Morfel. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Ehm, ehm, kejar. Kejaran. Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Wow. Wow. Kenal. Wow. Sekarang hanya perlu menangkap Sarah. Tapi, ada di mana dia? Aku, aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun deh. Oh, oh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila. Kamu Morfel. Oh. Terima kasih, Mi. Morfel. Wah, wang. Sepertinya Morfel tidak bersama kalian. Oh, oh. Tapi, Stan. Bukannya itu Morfel. Tanpa Morfel, kami bisa ejek kalian sesuka hati. Oh. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh. Apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan. Iya. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morfel. Aku sangat bosan deh tanpa Morfel. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Oh, gawat. Morfel. Apa kamu baik-baik saja? Siapa? Siapa? Bu. Aku tahu apa yang bisa menghiburmu. Bu. Bu. A. Penemuanku sudah selesai. Kemari dan lihatlah. Prof membuat serum kemudaan yang akan didemonstrasikan oleh asisten Prof. Oh, itu manis sekali. Sama. Oh, ya ampun, Morfel. Hamguk, guguk, 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 guguk. Oh, Profesor tidak tahu cara menjaga bayi. Oh, astaga. Morfel, kamu harus bawa pada ayahnya. Sementara saya membuat penawar. Oh, astaga. Morfel. Oh, astaga. Ah, air. Eh, air. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Minila, jangan lupa ini, milah lalu panas. Mila Mila, kamu di mana? Wee, yaaah! Ha, ha, ha! Uh-oh! Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, oh Hahaha Hahaha Hai, Mila. Hei, Morphle. Aku senang sekali melihatmu. Aku mimpi panjang sekali. Aku mimpi menjadi bayi. Konyol sekali, kan? Tuan Cermin, bisakah tunjukkan pada kami yang terjadi di dunia cermin? Tentu saja bisa, Mila. Morphle suka dunia cermin. Orphle. Orphle? Tidak-tidak, Morphle. Letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orphle. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morphle sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orphle akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orphle berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo, Morphle. Sekarang kita main kroma sebentar. Halo, Morphle. Apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi. Baik. Oh, Kamu sedang apa? Morphle, Kamu tidak bisa meninggalkan Bapak di sini. Sepertinya ada yang mencarimu, Morphle. Di sana rupanya kamu, Morphle. Sekarang turunkan Bapak dari sini. Terima kasih, tapi Bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa Bapak ke atap tadi, Morphle? Tapi Morphle ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak. Dia yang menaikkan Bapak ke atap dan menertawakan Bapak seperti ini. Oh, tidak. Itu sepertinya Orphle. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh, gawat. Orphle telah kabur. Oh, astaga. Kita harus menemukan dia. Mobilku! Apa yang kamu lakukan, Morphle? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morphle. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morphle. Tapi, tapi Morphle tidak lakukan. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil Bapak? Morphle, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi, kalau itu Morphle, itu siapa? Orphle! Siapa yang benar? Dan yang mana Morphle yang asli? Kita harus pastikan, Orphle tidak berpura-pura jadi Morphle lagi. Kroma, buat Orphle menjadi hijau. Orphle hijau? Tunggu, Morphle. Ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orphle lagi. Oh, tidak. Lihat! Pak Laurens dan mekanis Joe sedang menghancurkan kota. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak, di kotaku. Tembak dia dengan sinar hipnotis, Sean. Ikuti kami. Baik, Pak. Morphle, berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Lawrence dan Joe saat menghancurkan kota Morphle. Tidak, Morphle. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke, Bapak Bandit. Oh, tidak. Morphle jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Oh, gawat. Ayah, kita harus mengikuti para Bandit itu. Mereka menghipnotis Morphle. Bagaimana hentikan mereka kalau Morphle tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai Bandit, Jorn. Aku yakin ini keberhasilan, Steng. Ih, ibu. Ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu, beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang Anda bicarakan, anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wah, iya. Kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi, ibu, beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan, Bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya tangkap mereka. Hah? Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Oh, apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara? Benar, ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak. Kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stain? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Kotanya terlihat sempurna lagi. Ayo, anak-anak. Waktunya tidur sekarang. Tidak, ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hanya ayah saja. Dan ibu. Dan guru di sekolah. Dan pak polisi. Dan nenek. Dan kakek. Siapa lagi? Oh, tidak. Kamu telah mengalahkanku, Mr. Action. Mr. Action, menang lagi. Mr. Action, pahlawan super. Ah, andai saja aku seorang pahlawan super. Hah, oke. Mila, pahlawan super. Aku tidak punya kekuatan super. Dasar, Morvel. Morvel punya. Sekarang, Mila, pahlawan super. Wow. Terima kasih, Morvel. Keluar. Oh, gawah. Bela, kembalilah. Pahlawan super Mila akan membawa Bela kepada ibu. Oh, itu dia. Jangan takut, Bela. Ini aku dan Morvel. Oh, kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya, pahlawan super Mila. Hentikan. Aku mohon. Pahlawan super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir ya. Terima kasih ya, Mila. Mila, tolong aku kucing. Ya. Kita tetap harus mengetikkan mobil es krim itu, Morvel. Oh, kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, superhero Mila. Tidak jadi masalah, Pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila, lihat. Sekali lagi, Orn. Oke, Stein. Menyingkir, Jor. Tapi kita bersangkut. Ini berat sekali. Oh, terima kasih banyak, pahlawan super Mila. Iya. Pahlawan super membantu orang. Coba tebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan super. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Sekarang, ayo kita baca dongeng, Morvel. Ya, dongeng. Oke. Zaman dahulu kalah, Mila dan Morvel berjalan melalui hutan. Dan di dalam hutan itu, mereka melihat rumah yang terbuat dari permen. Mereka sangat lapar dan ingin memakan rumah itu. Oh, gawat. Apa yang terjadi? Mila, raksasa. Tapi aku tidak mau jadi sangat besar. Ayo kita cari obat untuk membuatku kecil lagi. Ah, seekor naga. Hai, Mila dan Morvel. Apa yang kalian lakukan? Aku berubah jadi raksasa. Dan sekarang kami sedang mencari obat untuk membuatku kecil lagi. Itu keren sekali. Troy sang naga akan membantu kalian. Hmm, naganya membantu mereka. Ini dongeng yang sangat konyol. Kau tahu? Kudengar mereka bisa menjemuhkan apapun di istana. Di sebelah sana. Bagus. Ayo kita ke sana. Oh, tidak bisa. Aku seorang bajak laut. Dan ada bayaran untuk raksasa. Oh, galap. Aku akan melindungimu, raksasa Mila. Wow. Morvel bantu. Robok Morvel. Oh, tidak. Meriamku. Aku harus kabur. Oh, tidak bisa. Kami menghentikanmu, bajak laut April. Oh, tidak. Apa? Itu terlalu sangat mudah. Yang dibutuhkan dongeng kalian adalah penyihir jahat. Hanya dengan mengalahkanku, Mila bisa kembali jadi kecil lagi. Oh, tidak. Itu penyihir jahat. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Akanku kirim kembali kepadamu. Aduh, sakit sekali. Aku akan menghentikannya. Kamu tidak akan bisa terbang jika balut bocor. Oh, wow. Robot Morvel. Anggap penyihir. Aku akan membuat portal agar kalian tidak bisa mendekat. Oh, tidak. Bagaimana kita bisa menghentikan si penyihir jahat? Apa ada yang mau kukis? Kukis. Terima kasih. Oh, sekarang aku punya ide. Penyihir jahat tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa menghentikan kita dengan mulut yang penuh. Apa? Mila, sang raksasa menangkap penyihir jahat, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Aku akan menembaknya dengan meriamku. Ya, dan aku akan gunakan apiku. Cahaya, energi Morvel. Aku bukan raksasa lagi. Oke, dongeng apa lagi ya yang harus kita baca? Oh, tidak.